Selamat malam, Medkop Ambiad. Saat ini saya sudah bersama Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anish Rashid Baswedan. Pak, sekarang kan lagi rame banget isu masalah rem ahibon, juga alat-alat ATK yang lainnya. Nah, sebenarnya ini sudah disortir sebelumnya atau emang langsung rame? Sudah disortir, bahkan sudah direview hal-hal yang lucu-lucu lah. Dan kita mengalami ini tiap tahun. Jadi sistemnya itu membuat anggaran kita banyak berisi komponen-komponen yang dimasukkan sementara. Karena nantinya akan direvisi. Tapi ketika mengisikan sementara, isinya itu macam-macam. Yang kayak lucu-lucu. Nah, kemudian harus disisir, direview, baru kemudian nanti ditetapkan. Ketika penetapan, angka itu sudah tidak ada lagi. Tapi ketika proses awalnya, itu ada. Justru itulah sebabnya kenapa kita perbaiki sistemnya. Agar tidak bisa memasukkan anggaran yang lucu-lucu. Misalnya beli lem, masa beli yang 80 harusnya. Kalau sistemnya baik, sebenarnya baik nih. Kalau beli lem harganya 82 miliar, ditolak. Kan sama gini, beli kerudung 80 miliar. Terus, ini buat apalah kerudung 80 miliar? Tapi karena sistemnya itu, seperti sekarang, apa saja bisa dimasukkan tanpa ada verifikasi, terjadilah seperti ini. Anggaran yang aneh-aneh itu? Sebenarnya gini, mata anggaran aneh-aneh di awal, karena lupa seperancangan. Kenapa? Karena semua tahu bahwa itu nanti akan dikoreksi. Karena tahu akan dikoreksi, masukin dulu, yang penting rencananya, kita misalnya rencana mengeluarkan untuk membangun trotoar misalnya, 100 miliar. Sudah masukin dulu, tapi berapa jumlah semennya, berapa jumlah besinya, itu nanti. Apalagi bila sebagian dari komponen itu belum ada. Contoh, kalau kita membangun trotoar dengan teknologi baru, misalnya yang meresap, air bisa meresap, ternyata di katalog belum ada. Karena itu harus ada proses masuk di katalog. Itu perlu waktu. Tapi anggaran harus diamankan. Jadi diisikan dulu barang lain. Nah, karena dia mengisikan barang lain, tidak semuanya mengisikan dengan lengkap. Sebagian mengisikan, udahlah 1, 2 item saja. Toh, ini lagi mau dikoreksi. Tapi bukannya sistem e-budgeting itu biasanya lebih rigid, lebih susah untuk diane-anehin gitu Pak? Kalau lebih susah nggak keluar dong, 82 miliar. Kok bisa keluar 82 miliar? Kan berarti bolong. Berarti masih ada errornya ya Pak? Bukan error. Tidak dilakukan verifikasi. Jadi misalnya gini, saya kasih contoh nih, ada formulir Udata, silahkan masukkan tanggal lahir. Terus ada orang memasukkan 31 Februari, terus diterima. Ya berarti sistemnya nggak smart itu. Itu digital tapi tidak smart. Karena kalau smart, pasti dia menolak. Tidak ada 31 Februari. Contoh tuh, nah sekarang sama anggaran itu masuk tertulis ke angka tadi. Nah, karena itulah kenapa sistem ini harus diperbaiki. Kita sudah memperbaiki dan ini nanti akan dilaksanakan mulai Januari. Kenapa? Karena tidak mungkin sebuah perjalanan di tenah tahun sistemnya diganti. Kalau perencanaan itu. Jadi sampai tuntas. Ini selesai Desember, mulai Januari baru. Pak, ini kan akhirnya jadi ramai dengan apa ada sanksi untuk yang meng-input dari Bapak ke Dinas Pendidikan? Oh, sebetulnya ini karena terjadi tiap tahun juga. Koreksinya sudah dilakukan. Koreksinya sudah dilakukan. Karena itu dimasukkan sementara untuk mendapatkan anggaran totalnya. Perinciannya itu sudah direvisi. Dan tadi saya tunjukkan ketika diskusi di Metro, bahwa tahun 2017 misalnya, ada belanja penghapus papan tulis sampai 53 miliar. Setiap anak, setiap bulan dapat itu. Sebetulnya itu bukan anggaran betul itu. Itu hanya mengisi sementara. Ketika di fase memasukkan ke sistem, pakai itu. Tapi kemudian dimasukkan untuk biaya operasional pendidikan. Pendidikan. Ini contoh bahwa ada sistem yang bermasalah dan itu harus dikoreksi. Pak, ini satu lagi Pak. Ini kan akhirnya menjadi ramai dan ini merempet ke TGUPP. TGUPP dianggap nggak ada kerjanya karena nggak disortir dulu gitu. Ini kalau dari tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Kita sudah mensortir, sudah menunjukkan kelemahannya. Bahkan ditunjukkan di mana letak masalahnya. Terus koreksi atas sistem itu juga dikerjakan tim bersama dengan TGUPP. Jadi kalau saya melihat, semakin TGUPP itu mau dihapuskan, itu menandakan TGUPP itu bermanfaat. Dan sana akhirnya ketemulah angka itu. Persis. Karena itulah oposisi berusaha menghapuskan barang yang bermanfaat. Jangan sampai gubernurnya sukses. Karena itu unit yang bermanfaat itu harus ditiadakan. Dan TGUPP itu karena bermanfaat, rame-rame mau ditiadakan. Betul kan? Kan kira-kira itulah sebabnya. Justru dengan ada bantuan dari tim TGUPP itu. Bukan hanya ketemu angka. Bukan hanya ketemu angka. Memastikan program berjalan. Memastikan bahwa program masuk dalam anggaran. Itu bagian dari tugas yang dikerjakan. Jadi kalau bagi saya, ini menjadi penanda semangatnya oposisi untuk meniadakan TGUPP. Menandakan TGUPP itu bermanfaat untuk Pemprov DKI. Kalau TGUPP tidak bermanfaat, pasti gak mau ditiadakan. Itulah buat kami itu. Makin dikritik, berarti ini makin bagus. Siap. Oke, sobat melakukum. Itu tadi wawancara singkat saya dengan Bapak Gubernur DKI Jasa, Bapak Anis Rasit Baswedan. Salah kolam.